Sesimpel ini paham 4 Quadrant Cash Flow ala Robert Kiyosaki. Bro, lu kan ngerti soal finance nih. Kenapa sih orang sekarang pada dikit-dikit invest-invest gitu? Ya emang gitu bro cara mainnya. Aset dipake buat ngasilin uang biar nantinya kita punya banyak passive income. Lu emang gak mau? Ya dari gaji juga sebetulnya lama-lama bisa kan? Gua mah yang pasti-pasti aja deh bro. Kalo dari gaji mah bukan passive income. Nih ya gua kasih tau secara simple 4 Quadrant Cash Flow ala Robert Kiyosaki. Yang pertama E atau employee. Di kategori ini pendapatan kita berasal dari gaji tetap dengan bekerja pada orang lain. Sayangnya waktu dan penghasilan kita jadi terbatas dan nasib kita jadi tergantung sama atasan atau bos. Yang kedua S, self-employed atau wira swasta. Disini kita menjalankan usaha sendiri dan pendapatan dan nasib kita gak bergantung dengan orang lain. Kita punya kebebasan waktu karena kita bisa mengontrol kapan kita mau bekerja dan juga enggak. Baik employee maupun self-employed ini keduanya punya persamaan yaitu bekerja untuk uang. Gak kerja ya lu gak akan dapet uang. Nah yang ketiga B atau business owner atau pengusaha. Kita fokus membangun sistem dan mengumpulkan banyak pekerja untuk menjalankannya. Jadi tanpa kehadiran kita pun usaha tetap jalan dan uangnya berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja itu. Nah yang terakhir I atau investor. Ini tahap tertinggi di mana kita pakai uang untuk menghasilkan uang. Nah kita gak secara langsung teribat dalam bisnisnya tapi kita dapet pasif income dari bisnis yang kita naik tersebut. Nah semakin tinggi tingkatannya maka resikonya juga semakin tinggi bro. Oh gitu menarik. Berarti gue mending cari anak investor aja kali ya buat jadi istri gue biar lebih cepat. Ya gak gitu juga kali bro.